Halo Sobat Bola, malam ini kami akan mengabarkan hasil pertandingan dan update kelas main terbaru Liga 1 2019, di hari Selasa tanggal 17 Desember. Di pertandingan malam ini, PSIS Semarang dipermalukan tamunya Madura United dengan skor 2-3. Gol PSIS di laga ini dicetak oleh Jonathan dan Wallace Costa, sedangkan gol Madura United dicetak oleh Beto 2 gol dan satu lagi dicetak Selamat Nur Cahyo. Kemudian di pertandingan lainnya, Persebaya Surabaya berhasil menaklukkan Persija Jakarta dengan skor 2-1. Gol Persebaya di laga ini dicetak oleh Ospaldo Hai dan Diogo Kampos, sedangkan gol Persebaya dicetak oleh Marco Simic. Dengan hasil pertandingan ini, Persebaya Surabaya dan Madura United berhasil naik peringkat. Persebaya berhasil naik ke peringkat 3 dengan perolehan 51 poin. Kemudian Madura United berhasil naik ke peringkat 6 dengan perolehan 50 poin. Sedangkan PSIS Semarang dan Persija Jakarta harus turun peringkat dari pekan sebelumnya. PSIS Semarang kali ini di posisi 11 dengan perolehan 43 poin. Dan Persija Jakarta di posisi 13 dengan perolehan 41 poin. Didaptar top skor sampai pekan ke-33, masih dipimpin Marco Simic dengan torehan 28 gol. Kemudian diikuti Alex dan Beto dengan masing-masing 17 gol. Dan untuk pertandingan di pekan terakhir, rencananya akan dihelat serentak pada hari Minggu tanggal 22 Desember. Dan untuk jadwal lengkapnya, akan diupdate di video selanjutnya. Sampai di pekan ke-33, klub jagoan kalian di posisi berapa nih sobat?